Baik Pak, langsung saya mulai ya Pak. Terima kasih, selamat siang. Perkenalkan nama saya YSKL Peter Situ Meang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja proyek akhir saya. Yang berjudul, aplikasi pengelolaan administrasi dan rekan medis pasien klinik Romana berbasis web. Di sini yang akan menjadi presentasi saya adalah yang pertama latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah, tujuan, kemudian batasan. Yang pertama, latar belakang. Klinik Romana merupakan salah satu layanan terpadu yang berletak di Jalan Tanjung Anom, Kecamatan Tanjung Selamat, Medan. Seluruh proses pemberkasan masih dilakukan dengan cara konveksional, yaitu dengan cara menulis di buku cacatan. Proses-proses yang meliputi yang masih menggunakan cara konveksional itu terdiri dari, yang pertama adalah pendaftaran, pembuatan rekam medis, pembuatan jadwal periksa, kemudian pembuatan surat jadwal periksa, kemudian yang terakhir adalah pembuatan laporan rawat inap. Di mana, ahli ini tentu saja memiliki kekurangan, yaitu sering terjadinya kecacatan data, data pasien yang tertukar, ataupun juga buku yang rawan hilang. Sehingga maka dari situ, dijadikanlah aplikasi yang berjudul Aplikasi Pengelolaan Administrasi dan Rekam Medis untuk membantu petugas ataupun bidan dalam mengelola data-data pasien. Baiklah, yang menjadi rumusan masalah dari permasalahan tersebut adalah Yang pertama, bagaimana membantu petugas dalam melakukan proses pendaftaran pada pasien. Yang kedua, bagaimana membantu bidan dalam membuat dan menyimpan data rekam medis, jadwal periksa, dan rawat inap. Lalu yang ketiga, bagaimana membantu pasien dalam melakukan proses pendaftaran dan mengakses laporan rekam medis secara online. Kemudian tujuan. Yang pertama, menyediakan fitur untuk dapat membantu petugas yang dapat untuk membantu proses pendaftaran pasien. Kemudian yang kedua, menyediakan fitur untuk bidan dalam membuat dan menyimpan data rekam medis, jadwal periksa berkala, dan rawat inap. Kemudian yang ketiga, menyediakan fitur untuk pasien dalam melakukan pendaftaran dan akses rekam medis secara online. Kemudian batasan masalah. Yang pertama, dibuat berdasarkan studi kasus klinik Romana dan menyesuaikan kondisi yang ada. Lalu yang kedua, tidak membahas tentang pengolahan data-data obat, stok obat, nota pembayaran, asuransi kesehatan, serta surat ujur ke rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah, hak akses hanya dapat dilakukan oleh pasien, petugas, dan bidan. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan aplikasi. Belum berubah, nanti langsung. Iya, Pak. Ini lagi saya ganti, Pak. Terima kasih. Sudah kelihatan, Pak. Baiklah, di sini akan saya lanjutkan dengan mendemo cara penggunaan aplikasi pengolahan administrasi dan rekam medis pasien. Di sini terdapat tiga menu. Menu yang pertama itu adalah menu khusus untuk pasien. Kemudian menu yang kedua itu adalah menu yang ditujukan untuk petugas. Lalu yang ketiga adalah menu yang dibuat untuk bidan. Pertama, di sini saya akan mendemo mulai dari mengakses menu pasien. Di dalam menu pasien ini, pasien itu dapat mengakses dua menu. Yang pertama itu adalah daftar mandiri atau registrasi secara online. Kemudian, menu yang kedua adalah menu rekam medis. Menu rekam medis ini dibuat apabila pasien ingin melihat ataupun juga mencetak rekam medis, tapi tidak dapat datang ke klinik sehingga pasien dapat mengakses data rekam medis tersebut secara online. Pertama, saya akan mulai mendemo dari daftar mandiri terlebih dahulu atau registrasi online. Di sini ada beberapa data yang wajib untuk diinputkan oleh pasien sebagai berkas administrasi untuk melengkapi agar bisa menjadi pasien di klinik. Yang pertama itu adalah NIK. NIK ini atau nomor induk kependudukan dapat dilihat pada nomor KTP ataupun juga yang ada di KK yang jumlahnya 16 digit. Di sini saya akan mencoba inputkan nomor induk kependudukan pasien. Kemudian nama lengkap. Dan nama lengkap ini juga harus sesuai yang ada di KTP ataupun juga yang ada di KK. Misalnya saya menulis namanya kemudian tanggal lahir. lalu jenis kelamin. Setelah itu nomor telepon. Untuk nomor telepon bagi pasien yang masih di bawah umur dapat digantikan dengan nomor telepon kerabat atau pendamping. Kemudian juga alamat lengkap. Selain data pasien sendiri, pasien juga harus atau wajib untuk memasukkan data kerabat. Data kerabat ini nanti akan dijadikan sebagai penanggung jawab pasien ketika pasien melakukan pemeriksaan ataupun pengobatan di klinik Romana. Meskipun pasien tersebut hanya datang sendiri, tetapi pasien wajib untuk mengisi data salah satu kerabat. Yang pertama itu adalah nama lengkap. Nama lengkapnya akan saya isi dengan kemudian juga nomor telepon dari kerabat ini bersifat wajib. 852-930-7410 Kemudian juga dengan alamat lengkap kerabat ini bersifat opsional. Misalnya saya buat kemudian hubungan. Hubungan ini maksudnya antara pasien dengan kerabat itu seperti apa hubungannya. Misalnya orang tua ataukah adik, teman, atau sebagainya. Tapi di sini akan saya isi dengan saudara laki-laki. Nah, apabila pasien sudah selesai mengisi data dari form pendaftaran ini maka pasien dapat mengklik tombol daftar sekarang. Nah, apabila data yang diinputkan sudah benar maka akan ada pesan yang menunjukkan pendaftaran berhasil kemudian silahkan tunjukkan NIK kepada petugas untuk konfirmasi pendaftaran. Maksudnya adalah ketika pasien sudah sampai di klinik pasien itu wajib untuk menjumpai petugas dan menunjukkan nomor induk kependudukan yang sudah didaftarkan tadi. Dari situ, petugas kemudian akan mencocokkan apabila sesuai maka pendaftaran tersebut akan dikonfirmasi kemudian petugas akan menyerahkan nomor antrian kepada pasien. Selanjutnya adalah rekam medis. Nah, untuk rekam medis ini sendiri sifatnya pasien itu harus menginput nomor induk atau NIK yang berjumlah 16 digit tadi agar dapat bisa melihat isi dan mencetak dari laporan rekam medis tersebut. Di sini saya akan menginputkan nomor NIK yang sudah melakukan pemeriksaan atau yang sudah terregistrasi sebelumnya. diklik tombol submit Nah, aplikasi akan mencari database ini tidak akan mencari database maksudnya mencari laporan rekam medis sesuai dengan NIK yang sudah diinputkan. Nah, setelah itu pasien dapat melihat dengan cara mengklik tombol detail setelah itu aplikasi akan menunjukkan isi dari rekam medis pasien. Namun, apabila pada saat ingin melakukan pencarian rekam medis pasien melakukan kesalahan inputan atau nomor NIK yang dimasukkan itu tidak sesuai maka aplikasi akan memunculkan pesan error seperti ini contohnya saya akan memasukkan nomor NIK yang belum pernah terdaftar pada aplikasi misalnya Nah, di sini akan ada pesan yang muncul maaf rekam medis tidak tersedia silahkan input NIK pasien Ini menunjukkan bahwa sistem terlebih dahulu akan melakukan pengecekan terhadap setiap NIK yang dimasukkan apabila ada yang benar eh, apabila NIK sudah terregistrasi maka sistem akan memunculkan data rekam medis sesuai yang diinputkan tadi apabila tidak maka aplikasi akan menunjukkan pesan error dan apabila nomor NIK yang diinputkan tidak sesuai atau tidak berjumlah 16 digit maka aplikasi juga akan menunjukkan pesan error seperti ini misalnya Nah, di sini sistem mengatakan memberikan pesan error dengan mengatakan NIK harus berjumlah 16 digit ini menyatakan bahwa pasien mengetikan nomor NIK itu ternyata kurang dari 16 digit sehingga sistem tidak dapat memverifikasi NIK karena jumlah inputannya tidak sesuai baiklah sekian untuk menu pasien selanjutnya saya akan melanjutkan di menu petugas Nah, sebelum masuk ke dalam aplikasi terlebih dahulu petugas memiliki akun Nah, apabila petugas belum memiliki akun maka petugas dapat meregistrasikan akun tersebut dengan mengklik tombol sign up yang ada di bawah Kemudian, di sini petugas wajib mengisikan data-data agar bisa melakukan registrasi atau pendaftaran akun Di sini saya akan mengisi data-data yang diperlukan untuk registrasi akun petugas yang pertama adalah username Kemudian password Setelah itu NIP Lalu nama lengkap Lalu alamat Kemudian, perlahir dan tanggal lahir Setelah itu nomor telepon Kemudian, pendidikan terakhir Setelah itu status pegawai di klinik Lalu foto Afloat foto maksudnya Kemudian, KTP Nah, setelah itu apabila data sudah terisi semua maka bisa langsung submit Kemudian, registrasi berhasil Setelah itu apabila akun sudah terdaftar maka petugas dapat menggunakan akun tersebut untuk login ke dalam aplikasi Nah, untuk di dalam menu petugas sendiri itu terdapat dua menu Yang pertama adalah daftar pasien Daftar pasien ini digunakan untuk melayani pendaftaran terhadap pasien yang datang langsung ke klinik Romana di mana mungkin pasien ini tidak bisa menggunakan aplikasi atau sudah datang duluan sehingga petugas dapat melayani pendaftaran tersebut secara langsung di klinik Kemudian, menu kedua adalah menu lihat data pasien lihat data pasien ini berguna untuk mengelola mengelola ataupun juga mengakses untuk melihat data-data pasien yang sudah sehingga ketika tadi misalnya pasien sudah datang ke klinik dan menunjukkan nomor NIK maka apabila sudah sesuai petugas dapat mengkonfirmasi pendaftaran pasien tersebut dengan mengklik tombol confirm dan pendaftaran pasien sebelumnya yang bernama Dany Sudirman sudah sukses dan setelah itu pasien akan diberikan nomor antrian dan akan dipanggil sesuai dengan nomor urutan nah lalu daftar pasien ini seperti yang saya katakan tadi digunakan untuk melakukan pendaftaran kepada pasien yang langsung datang ke klinik kurang lebih data dan caranya itu sama hanya saja perbedaannya itu adalah ketika pasien yang mendaftar secara online pada saat dia sudah sampai di klinik dia terlebih dahulu harus menjumpai petugas untuk mengkonfirmasi pendaftarannya setelah sudah dikonfirmasi baru pasien dapat melakukan pemeriksaan kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan dari menu bidan nah bidan juga sama pada saat ingin masuk ke dalam aplikasi terlebih dahulu bidan itu harus memiliki akun apabila bidan belum memiliki akun bidan dapat meregistrasi atau mendaftar akun itu dengan mengklik tombol sign up yang ada di bawah kemudian bidan juga harus mengisi data-data yang dibutuhkan agar dapat meregistrasi akun yang akan digunakan untuk login ke dalam aplikasi disini saya akan mempraktekan mengisi registrasi untuk akun bidan yang pertama itu adalah username disini saya akan mengisi usernamenya dengan bidan klinik kemudian password setelah itu NIP lalu nama lengkap kemudian alamat lengkap jalan bidan nomor 14 kemudian tempat lahirnya lalu tanggal lahir setelah itu tanggal dan tahun kelulusan kelulusan ini maksudnya adalah tempat terakhir menempuh pendidikan misalnya ST lalu nomor telepon kemudian email selanjutnya status pekerjaan disini akan saya coba sebagai magang kemudian foto lalu SKIB kemudian scan KTP nah apabila sudah selesai mengisi maka bidan dapat mengklik tombol submit dan registrasi berhasil setelah itu bidan dapat memasukkan atau menggunakan atun yang sudah terregistrasi tadi untuk masuk ke dalam aplikasi nah untuk bidan itu memiliki lebih banyak akses menu di dalam aplikasi ini yang terdiri dari pasien menu pasien ini digunakan untuk melihat data-data pasien yang masuk ke dalam aplikasi atau data-data pasien yang sudah melakukan pendaftaran dan menunggu untuk diperiksa kemudian ada menu rekamedis di menu rekamedis ini adalah seluruh data rekamedis yang ada di aplikasi yang sudah di inputkan atau yang sudah dibuat pada saat sudah menyelesaikan atau melakukan pemeriksaan pasien kemudian ada menu jadwal periksa berkala menu jadwal periksa berkala ini adalah menu untuk melihat jadwal jadwal pemeriksaan pasien yang sudah ditentukan pada saat sudah menyelesaikan pemeriksaan sebelumnya jadi ini hanya bagi pasien-pasien tertentu yang mendapatkan jadwal periksa berkala kemudian ada menu rawat inap menu rawat inap ini digunakan untuk melihat data siapa-siapa saja pasien yang sedang menjalani rawat inap di klinik romana nah yang pertama itu akan saya jelaskan mengenai menu pasien jadi untuk menu pasien ini dia ada yang berbeda yang pertama itu adalah aksinya ini hanya bertuliskan periksa sedangkan yang di bawahnya itu ada tiga tombol yang terdiri dari buat rekamedis buat jawab periksa ataupun rawat inap pasien nah untuk pasien yang baru pertama kali melakukan pemeriksaan di klinik romana dia untuk pasien yang pertama kali melakukan pemeriksaan maka dia akan bersifat ibaratnya gimana ya pasien yang baru pertama kali melakukan sehingga aksinya itu hanya periksa saja tapi untuk pasien yang sudah pernah melakukan pengobatan sebelumnya ataupun misalnya dia datang untuk yang kedua atau yang ketiga kalinya maka data pasien tersebut akan berubah jadi tinggal langsung buat rekam medis ataupun jadwal periksa ataupun rawat inap sehingga pasien yang akan datang kembali misalnya untuk memenuhi jadwal periksa berkala pasien tersebut tidak memerlukan untuk registrasi pendaftaran ulang jadi tinggal menunjukkan surat kemudian data pasien kan sudah ada sehingga petugas atau eh sehingga bidan hanya tinggal perlu mencari data pasien tersebut misalnya nama pasien Yeriko Pire Yeriko Pire ini sedang menjalani jarak periksa berkala sehingga pada saat Yeriko Pire sudah datang untuk memenuhi jarak periksa bidan tinggal hanya perlu mencari data dari nama pasien yang bernama Yeriko nah kemudian bidan tinggal memilih untuk misalnya akan diperiksa lagi maka bidan hanya tinggal perlu mengklik tombol buat rekam medis apabila Yeriko harus menjalani pemeriksaan lagi maka bidan tinggal mengklik tombol buat jadwal periksa apabila Yeriko ini perlu dirawat inap maka bidan tinggal perlu mengklik tombol rawat inap tapi disini saya akan mempraktekkan bagi pasien yang baru pertama kali melakukan pemeriksaan pada saat melakukan pertama kali pemeriksaan pada saat bidan juga akan melakukan pemeriksaan bidan itu hanya perlu mengklik tombol periksa kemudian dari hasil pemeriksaan ini dari hasil pemeriksaan pasien beberapa hal yang penting akan disatat dan dimasukkan ke dalam form untuk disimpan sebagai rekamedis yang pertama itu adalah suhu tubuh disini saya akan memasukkan suhu tubuh dengan suhu yang normal berapa ya 32 kemudian berat badan misalnya saya masukkan 60 lalu bidan juga akan mengukur tinggi badan dari pasien misalnya 165 kemudian golongan darah lalu angka tekanan darah terus kadar glukosa darah setelah beberapa pemeriksaan itu dilakukan kemudian bidan itu melakukan anamnesis anamnesis ini mirip seperti sifatnya wawancara jadi dari wawancara inilah bidan itu bisa mengetahui apa saja yang menjadi kebiasaan dari pasien terus juga yang menjadi kebiasaan pasien cuman di dalam di dalam ini yang dibutuhkan itu hanyalah keluhan utama keluhan lainnya reward penyakit dan reward penyakit keluarga dari sini keluhan utama itu adalah hal yang paling menjadi yang dirasakan oleh pasien misalnya disini saya mengisinya dengan sakit kepala kemudian ada yang namanya keluhan lainnya keluhan lainnya keluhan lainnya ini bersifat seperti ibaratnya hal lain yang dirasakan pada saat pasien itu merasakan keluhan utamanya berarti disini saya contohnya akan mengisikannya dengan wow kemudian bidan juga akan bertanya kayak reward penyakit misalnya reward penyakit ini reward penyakit sebelumnya ataupun reward penyakit yang berasal dari keluarga contohnya saya akan mengisi reward penyakitnya dengan vertigo lalu reward penyakit dari keluarga sama itu vertigo juga nah setelah itu bidan juga akan melakukan pemeriksaan fisik yang berupa inspeksi palpasi auskultasi dan perkusi nah pemeriksaan fisik ini sifatnya opsional opsional itu dalam artian jika keluhan utamanya itu bersifat yang ada di sekitar tubuh dan terlihat contohnya seperti luka bakar atau luka sayatan ataupun jenis luka-luka lainnya nah inspeksi ini adalah dimana petugas itu melihat secara langsung contohnya ada luka di tangan lukanya ini misalnya terkena benda tajam sehingga inspeksi ini dilakukan dengan cara bidan itu melihat sekitar apakah ada perubahan yang terjadi paskah setelah robekan itu terjadi misalnya disini saya akan mengisi inspeksinya itu yang ada di kepala itu misalnya kepalanya kepalanya benjol kemudian palpasi palpasi ini sifatnya seperti meraba meraba dan ini berbarengan dilakukan pada saat inspeksi jadi palpasinya disini saya akan isi dengan untuk auskultasi ini adalah untuk mendengarkan ibaratnya gimana ya pemeriksaannya itu dilakukan dengan alat bantu yang paling konkret itu adalah contohnya seperti stetoskop jadi pemeriksaannya itu adalah dengan mendengar apakah terjadinya suatu malfunction pada daerah tubuh tertentu tapi disini akan saya kosongkan kemudian perkusi kalau perkusi ini adalah pemeriksaan dengan cara melakukan ibaratnya seperti dipukul atau dicubit atau ditekan pada bagian-bagian tubuh yang menjadi keluhan utama pasien tapi karena disini sudah dilakukan inspeksi kepada kepala maka saya akan mengusir perkusi dengan kepala mana ya perkusi kepala kepala terdapat kemudian dari situ bidan akan mendiagnosa atau menyimpulkan hasil dari pemeriksaan yang sudah dilakukan kepada pasien disini hasil periksanya ditemukan bahwa misalnya pasien itu mengalami vertigo ingrain takut kemudian dari hasil diagnosanya itu bidan akan menulis kalau untuk hasil periksa sebenarnya saat ini saya salah isi disini akan saya buat terima kasih kemudian tindakan medis tindakan medis ini adalah apa saja hal yang dilakukan dan diberikan kepada pasien dalam untuk mencapai proses penyembuhan misalnya disini tindakan medisnya diberikan obat berada rasa sakit kepala dan vitamin untuk menambah daya tahan tubuh untuk saran medis ini adalah sebagai penunjang ibaratnya hal tambahan atau saran-saran yang diberikan kepada pasien untuk mencapai proses kesembuhan misalnya disini akan saya tambahkan katakanlah pasien ini misalnya seorang perokok atau misalnya juga peminum bahkan disini akan saya isikan dengan rangi merokok dan minuman beralkohol kemudian resep obatnya akan saya isi dengan keterangan resep sirup nanti sakit kepala dan tablet vitamin keterangan resep sirup keterangan resep ini ibaratnya seperti cara penggunaan obat sirup diminum pada saat sebelum tidur vitamin diminum setelah makan dikatakan apabila sudah selesai dan dirasa sudah benar maka bidan dapat mengklik tombol simpan dan rekamedis disimpan nah rekamedis yang baru saja di input dapat dilihat pada menu rekamedis disini dalam menu rekamedis ini bidan juga dapat mencetak resep obat yang akan diberikan kepada pasien tadi yang bernama danisudirman dengan mengklik tombol resep obat nah selanjutnya data resep obat ini dapat disimpan ataupun dicetak kemudian cetakan resep obat tersebut dapat diserahkan ke pada pasien nah di dalam menu rekamedis ini juga bidan itu dapat melihat detail ataupun isi dari rekamedis ini dari sini juga bidan dapat mencetak rekamedis ini apabila pasien itu datang untuk meminta ataupun melihat isi dari laporan hasil pemeriksaannya disini juga ada disclaimer persetujuan umum untuk diserahkan kepada yang wajib diketahui oleh pasien ataupun wali pasien kemudian disini ada juga tombol edit tombol edit ini untuk mengubah beberapa data data yang dapat diubah itu terdiri dari angka tekanan darah terus kadar glukosa kemudian inspeksi palpasi auskultasi dan perkusi kemudian tindakan medis dan saran medis lalu data rekamedis juga dapat dihapus namun untuk aturan penghapusan ini di klinik Romana itu mengikuti aturan dari permen case yang berbunyi untuk fasilitas kesehatan yang non rumah sakit masa rekamedis itu berlaku selama 2 tahun jadi untuk waktu 2 tahun rekamedis ini sifatnya resmi ataupun valid dan dapat dihapus setelah 2 tahun terhitung sejak hari terakhir pasien melakukan pengobatan nah selanjutnya disini juga ada cari rekamedis cari rekamedis ini berguna apabila yang tadi seperti yang saya katakan tadi apabila ada pasien yang datang untuk melihat jadi bidan itu bisa mudah mencari data rekamedis pasiennya dengan mengklik tombol NIK misalnya saya disini masukkan tombol NIK yang nah maka NIK yang di-inputkan tadi akan muncul data pasiennya untuk dilihat ataupun dicetak Bisa juga dilihat resep obatnya, misalnya. Nah, kemudian jadwal periksa berkala. Di sini saya akan membuatnya dari menu pasien. Jadi, untuk membuat jadwal periksa berkala itu, pertama bidan itu harus mengklik tombol pasien. Kemudian, memilih tombol buat jadwal periksa kepada misalnya nama pasien ini, Dhani Sudirman. Nah, untuk keterangan periksa ini akan diisi dengan alasan kenapa pasien itu harus memerlukan jadwal periksa. Tapi sebelumnya, jadwal periksa berkala ini harus butuh konfirmasi dulu kepada pasien. Apakah pasien tersebut bersedia ataupun tidak. Kalau misalnya pasien bersedia, maka akan dilanjutkan dengan membuat jadwal periksa ini. Namun, misalnya pasien kurang berkenan ataupun tidak bersedia, maka bidan pun tidak dapat melanjutkan untuk melakukan jadwal periksa berkala ini. Nah, untuk pasien yang bersedia, ketika akan dibuat, bidan akan mengisi keterangan periksa. Misalnya di sini bidan ini ingin mengetahui kondisi selanjutnya dari pasien tersebut. Misalnya saya isi dengan untuk kondisi kesehatan. Kemudian, tanggal pemeriksa itu akan ditentukan, misalnya ditentukan hari Rabu. Kemudian simpan. Nah, setelah mengklik tombol simpan, maka jadwal periksa berkala pasien tadi akan disimpan. Kemudian dapat dilihat di halaman jadwal periksa berkala. Nah, dari sini juga bidan itu dapat mencetak surat, cetak surat jadwal periksanya yang akan diberikan kepada pasien yang akan menjalani jadwal periksa berkala ini. Kemudian disimpan. Nah, di sini juga bisa mengedit jadwal apabila ada perubahan atau misalnya bidan ingin mengubah jadwal ataupun pasien yang minta mengubah jadwal, bisa dapat dilakukan dari menu ini. Misalnya diubah menjadi tanggal 9. Untuk menghapus juga bisa. Misalnya terdapat kesalahan inputan atau misalnya contohnya data yang diinputkan itu salah. Nah, kemudian pada saat pasien sudah datang, misalnya pasien yang bernama Dadi ini tanggal sesuai dengan tanggal yang ditentukan, tanggal 9, maka bidan itu dapat mengklik tombol selesai. Nah, keterangan selesai karena daninya hadir, maka dinyatakan sembuh. Misalnya sembuh. Tapi apabila misalnya pasiennya tidak datang, maka dari sini juga dapat diklik tombol selesai, kemudian pilih keterangannya tidak hadir. Nah, setelah itu, saya akan menjelaskan menu rawat inap. Untuk rawat inap juga dapat dibuat melalui menu pasien. Jadi apabila pasien ingin di rawat inap, maka bidan dapat mengklik tombol rawat inap yang ada di data pasien. Kemudian membuat keterangan rawat. Untuk sebelum membuat rawat inap ini juga sama seperti jadwal beriksa tadi, bidan itu terlebih dahulu menanyakan kesediaan dari pasien. Apakah pasien bersedia atau tidak. Tapi kalau misalnya pasiennya bersedia, maka akan dibuatkan laporan rawat inap ini. Nah, selanjutnya setelah mengisi keterangan rawat, maka bidan akan memilih kamar. Di sini saya akan masukkan di kamar kamu oja. Kemudian memasukkan tanggal rawat, misalnya tanggal 3. Kemudian disimpan. Nah, untuk melihat laporan rawat inap ini dapat diakses pada menu rawat inap. Selanjutnya, di sini akan ditampilkan pasien-pasien mana saja yang sedang melakukan rawat inap di klinik Romana. Apabila pasien sudah selesai melakukan rawat inap, maka bidan tinggal perlu mengklik tombol selesai. Setelah itu, di sini bidan akan mengisi tanggal keluar atau tanggal selesainya pasien melakukan rawat inap. Kemudian membuat keterangan selesai. Lalu, apabila pasien sembuh, maka di sini akan saya dipilih sembuh. Kemudian disimpan. Nah, untuk pasien yang pada saat melakukan rawat inap, misalnya Yerikop Yere, apabila terdapat perubahan dalam kondisi misalnya kesehatan ataupun kondisi fisik pada saat melakukan rawat inap, di sini bidan juga bisa menambahkan rekan medis yang baru. Contohnya kepada tadi yang dikatakan Yerikop Yere, dengan menambahkan misalnya buat rekan medis yang baru. Misalnya di sini suhu tubuhnya terhitung 35, kemudian berat badannya jadi turun ke 40. Belongan darahnya sama. Ini badan sama. Misalnya juga angka tekanan darahnya turun. Kadar gula juga tinggi. Kemudian keluhan utamanya itu, misalnya yang dia tadi sakit kepala, berubah. Kemudian dari inspeksi ditemukan... Kemudian dilakukan auskultasi, memeriksa bagian dalam ternyata... Kemudian dilakukan perkusi, perut... Kemudian bidan juga dapat mengisi hasil dari pemeriksaan tersebut. Masalahnya akan saya isi dengan... Misalnya... Kemudian tindakan medisnya... Jangan diberikan ombar keras misalnya. Kemudian... Kemudian resep obatnya sirup dan citamin. Lalu keterangan resep obatnya misalnya diminum setelah makan. Kemudian disimpan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.